Penghitungan suara pemilu 2024 nih masih terus dilakukan Dimana kita semua tahu nih pengumuman hasilnya Akan diumumkan pada 20 Maret mendatang Jika jadwal nggak berubah ya pastinya Saat ini aksi unjuk rasa agar pemilu berjalan jujur Agar KPU bersikap jujur, netral terus dilakukan Termasuk demo mendorong DPR agar melakukan hak angket nih positive people Ya meskipun saat ini demo tersebut Ada demo tandingannya di sebelahnya saat terjadi demo Nah jelang pengumuman pemenang pemilu 2024 ini Rupanya tim Nas Amin sudah menyiapkan seribu pengacara loh Untuk menghadapi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi nanti Nah Iwan ini menjelaskan nantinya tim hukum Amin Akan dipimpin oleh Ari Yusef Amir Saat bersengketa hasil Pilpres 2024 di MK Kemudian akan dibantu oleh ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zulfa yang merupakan mantan ketua MK Dan anggota Dewan Pakar Amin Ravli Harun Ia menegaskan nih tim hukum Amin Sangat siap mengajukan gugatan di Pilpres Gugatan Pilpres di MK nanti Iwan juga mengatakan tim hukum Amin Mengantongi berbagai data dan bukti kecurangan Yang terjadi selama proses Pilpres 2024 ini Wah kira-kira apa aja ya buktinya yang bakal diungkap nanti di MK Nah Iwan Tarigan ini begitu yakin jika tim Prabogi berat melakukan kecurangan Untuk memenangkan Pilpres 2024 Bukan hanya itu saja menurut Iwan Kecurangan tersebut tak luput dari bantuan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Iwan juga menduga Mahkamah Konstitusi, KPU hingga Basu Waslu ini Terlibat dalam kecurangan Kubu Prabowo Gibran Iwan juga turut menyinggung dugaan keterlibatan perangkat negara dan desa Dalam praktek kecurangan dalam pemilu 2024 ini Dengan alasan tersebutlah Iwan menyatakan tim Nas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran Di 21 provinsi Namun Iwan tak menjelaskan nih Kapan tim Nas Amin akan mengajukan gugatan tersebut ke MK Ia hanya mengatakan akan menunggu momen yang tepat untuk melakukan gugatan Namun bukan hanya tim Nas Amin saja tentunya ya Cowapres dari Paslon 03 yaitu Mahfud MD juga mengatakan Berancana mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ini ke MK nantinya Pekan depan dijadwalkan akan bertemu dengan tim hukum yang dipimpin oleh Tudung Mulia Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK nantinya Sementara itu positive people kubu Prabowo Gibran juga tengah bersiap dong Pastinya diketahui tim hukum Prabowo Gibran Yusir Izra Mahendra Mengaku menyiapkan sedikitnya 36 pengacara Untuk menghadapi gugatan kubu pasangan Capres Cowapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 di MK nantinya Wah tentunya ini semangat sekali untuk memperjuangkan pemilu yang jujur, bersih, dan adil ya Sehingga kalah menang sama-sama terhormatnya Jika semua ini berjalan secara jujur dan adil Setuju gak sih positive people? Setuju kan? Kalau setuju pastinya jangan lupa subscribe Aksanation Youtube channel dahulu ya Wassalamualaikum